Halo sahabat teacher bertemu lagi dengan kami play with me tv tempatnya berbagi ilmu seputar paut Nah video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan topik dan subtopik kurikulum merdeka paut Tahun ajaran baru yaitu tahun 2024-2025 Nah apa saja topik dan subtopik di semester 2 ini check it out Untuk jumlah minggu aktif di kalender pendidikan itu sekitar ada 18 minggu ya teman-teman di semester 2 ini Nah nanti kita sesuaikan dengan alokasi waktu dalam pembuatan topik dan subtopiknya Topik dan subtopik intrakulikuler tahun ajaran 2024-2025 semester 2 Jumlah minggu yang aktif adalah sekitar 18 minggu ya teman-teman Oke kita langsung aja untuk topik di bulan Januari adalah tentang tata surya Nah disini saya tekankan lagi untuk pembuatan topik subtopik ini supaya teman-teman tidak bingung Silahkan diskusikan dengan seluruh guru dan karyawan yang ada di lembaganya Jadi ini gak mikir sendiri gak mikir setiap guru ya teman-teman Ini kita diskusikan dengan lembaga kita Kebutuhan topik apa yang dibutuhkan oleh lembaga kita yang dekat dengan anak dan bisa dijangkau Kenapa bisa dijangkau? Harus bisa dijangkau karena ini melibatkan nanti berhubungan dengan puncak topik nanti gitu Jadi kalau yang mudah dijangkau yang dekat dengan anak itu memudahkan kita Oh kira-kira kita nanti puncak topiknya apa sekiranya bisa mendatangkan atau kita bisa berkunjung Nah itu Untuk topik di bulan Januari adalah tata surya Dengan subtopiknya antara lain planet, materi ajarnya, apa itu planet Kemudian apa fungsi planet dan apa macam-macam planet dan fungsinya Dengan alokasi waktunya adalah 2 minggu Kemudian untuk subtopik yang kedua adalah mengenai bulan dan bintang Dengan materi ajarnya antara lain mengenal bulan dan fungsinya Serta mengenal bintang dan fungsinya Alokasi waktunya 1 minggu Kemudian untuk subtopik yang terakhir dari topik tata surya adalah matahari Di antaranya materi ajarnya mengenal tentang matahari beserta fungsinya Dengan alokasi waktu 1 minggu Jadi alokasi waktu aktif di bulan minggu aktif di bulan Januari adalah 4 minggu Dan puncak topik di bulan Januari adalah berkunjung ke planetarium di Uwin Wali Songo, Semarang Untuk topik di bulan Februari Nah ini kita mau tentang berhaji Ini teman-teman topiknya adalah siapa yang mau ikut berhaji Dengan subtopiknya antara lain yang pertama tentang Mekah Materi ajarnya apa itu berhaji Apa itu Mekah Apa yang kita lakukan di Mekah Dan ada apa saja di Mekah Dengan alokasi waktunya 2 minggu Kemudian untuk subtopik yang kedua adalah kita akan membahas tentang Madinah Dengan materi ajarnya antara lain Apa itu Madinah Apa yang kita lakukan ketika di Madinah Dan ada apa saja di Madinah Dengan alokasi waktunya adalah 2 minggu Jadi minggu yang aktif di bulan Februari adalah adanya 4 minggu ya Untuk puncak topik di bulan Februari yang berkaitan dengan topik berhaji adalah dengan menasik haji Nah untuk topik di bulan Maret Karena Maret kita sudah memasuki bulan Ramadan Nih teman-teman jadi topiknya kita adalah Ramadan ceria Dengan subtopiknya antara lain yang pertama puasa yuk Dengan materi ajarnya adalah apa itu puasa Apa manfaat berpuasa Mengapa umat muslim harus berpuasa Nah dengan alokasi waktunya adalah 1 minggu Untuk subtopik yang kedua adalah Indahnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini sebenarnya sama dengan topik subtopik Ini sama dengan topik subtopik di tahun sebelumnya ya Tetapi kita bedakan di materi ajarnya teman-teman Kita lanjut ya subtopik yang kedua Indahnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan materi ajarnya yang pertama macam-macam ibadah umat muslim Kemudian tetap cara beribadah Dengan alokasi waktunya adalah 1 minggu Untuk subtopik yang terakhir dari topik Ramadan ceria adalah Indahnya bersedekah Nah dengan materi ajarnya antara lain Apa itu sedekah Mengapa kita harus bersedekah Apa yang harus disedekahkan Dan yang terakhir kepada siapa kita harus bersedekah Dengan alokasi waktunya adalah 2 minggu Untuk puncak topik di bulan Ramadan ini Di topik Ramadan ceria adalah Kita akan mengajak anak-anak didik kita berkunjung ke Panti Asuhan Nah teman-teman untuk pembagian topik dan subtopik di semester 2 Ini kita akhiri di bulan Maret Nah untuk kegiatan di bulan April Kita ada kegiatan P5 Teman-teman dengan temanya Aku Sayang Bumi Itu kegiatannya kita akan Pembuatan Eko Enzim Nah kemudian untuk di bulan Mei Ini adalah kegiatan Penta Seni Dan di bulan Juni adalah Dimana ada pembagian rapot semester 2 Untuk jumlah alokasi waktu yang saya buat di semester 2 ini Di lembaga saya ini ada sekitar 15 alokasi waktu ya teman-teman 15 minggu yang aktif Berarti ada 3 minggu lagi yang tidak saya gunakan Nah itu digunakan untuk apa? Yang pertama digunakan untuk fokus pembuatan rapot Kemudian rekap penilaian dan pembuatan rapot Kemudian yang kedua kita gunakan untuk latihan-latihan Penta Seni Anak-anak Jadi kita tidak mengambil kegiatan di jam kegiatan intrakulikuler Jadi kita khususkan di minggu kosong Kita sediakan kalau misalnya alokasi waktu 18 minggu Nah kita sediakanlah 3 minggu Dimana ada 1 minggu untuk pembuatan rapot Misalnya 2 minggu untuk latihan Penta Seni Seperti itu Nah itu dia teman-teman contoh yang saya buat Untuk penyusunan topik-subtopik Dari mulai video kemarin ya Semester 1 dan ini video di semester 2 Pembuatan topik-subtopiknya Saya tekan lagi ini bukan untuk dicontoh ya Tetapi ini adalah sebagai gambaran teman-teman gitu Topik inilah topik-subtopik yang saya gunakan di tahun ajaran baru ini Buatlah topik yang sederhana Yang bisa dimengerti Ana Yang dekat dengan Ana Supaya kita juga memudahkan nanti untuk puncak topiknya ya Teman-teman bisa mengunjungi tempat tersebut Atau kita bisa mendatangkan arah sumber gitu ke lembaga kita Topik dan subtopik dari satu lembaga dengan lembaga yang lain Pastinya tidak akan pernah sama Nah itu dia keuntungan dari kurikulum Merdeka Paut ini ya Teman-teman kita bisa bebas membuat topik-subtopik Sesuai dengan kebutuhan lembaganya masing-masing Belum tentu ini yang saya buat Di topik-subtopik yang saya buat Cocok dengan lembaga pancendengan gitu Segala sesuatunya juga harus disesuaikan dengan lembaganya masing-masing Dan atas kesepakatan semua guru di lembaganya Nah itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Saya yakin teman-teman sudah membuat topik-subtopik Untuk satu tahun di tahun ajaran baru ini Di tahun 2024-2025 ya Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai Dari video sebelumnya di semester 1 Dan ini kelanjutan topik-subtopik di semester 2 Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya